Dari the whole lagu, dari awal sampe akhir Part mana yang jadi favorit Njan? Engga deng, bagian Mana ya, beribu kata lah Beribu kata pun tak cukup, liat sempurnanya dirimu Oh, pertama kali liat kamu nyanyi Oh itu ada gak gak? Berona, ada Ngapain? Hah? Kamu ngapain disana? Kayak MC Oh gak? Kayaknya jadi MC Menurut aku ya, menurut aku first impression kamu tuh cool banget orang Kenapa? Kenapa bisa bilang itu? Engga Cool, kayak cowok keren gitu Sebetulnya gak selalu loh itu Oh kebetulan ya Kebetulan aja Kebetulan Pasti biasanya kamu lagi belajar Itu gak kerekam Lagi belajar Lagi baca buku Lagi bersih-bersih rumah Ya gitu aku biasanya Itu gak kerekam pasti kan Kerekamnya pas main games Betul Aku biasanya setiap hari belajar fisika Ah iya ampun Matematika Nah ini opa gengs gak tau nih Kimia Jadi ini ya, ini klarifikasi langsung dari Njan Betul Nah biasanya aku emang ada jadwal khusus Oh emang Oh ya ya Jam 4 sampai jam 4 lewat 1 aku Aku tanpa ragu Opal gengs Di Opal Jam Session kali ini kita punya Rizwan Fadila alias Njan Halo 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 Njan apa kabar Alhamdulillah baik Eh tapi penasaran deh kan namanya Rizwan Fadila Rizwan Fadila Rizwan Fadila Kenapa bisa dipanggilnya Njan Panggilan, panggilan kecil Oh dari kecil Siapa yang memulai Yang mencetuskan nama Njan Nah itu aku lupa Tapi kayaknya ayah Karena ayah sempet bikin Kayak komedi gitu buat di Youtube Awasada Njan bikin Oh gitu Iya Bikin Awasada Njan Awasada Njan gitu Awalnya pake E Terus pas Oh E-N-J-A-N Iya Njan Oh oke Terus Tep Putri Manggil gak pake E Jadi oh ini bagus nih Awalnya bikin nickname buat ML Buat game dulu Oh buat game dulu awalnya Iya Abis itu bikin IG pake nama itu Akhirnya semua orang manggilnya itu Oh gitu Akhirnya sampai sekarang nih Sampai sekarang Orang manggilnya Tahunya Njan Tahunya Njan Rizwannya gak tau siapa Oh Rizwan siapa itu ya dia Eh anyway Congrats ya buat single terbarunya Siap terima kasih Tahukup satu kata Tahukup satu kata Tahukup satu kata Berarti kalo manggil sayang Gak boleh sayang doang ya Gak boleh sayang doang Sayang cintaku Manisku Nah itu lebih Oh itu berlebihan ya Iya Nah gimana akhirnya udah rilis single baru lagi Njan Alhamdulillah seneng banget Seneng Akhirnya setelah 3 bulan tidak Eh 3 bulan berapa 4 bulan ya 3 bulan 3 bulan Dari cerita tiba-tiba Akhirnya bisa mengeluarkan lagu baru Adik Baru Kalo kata orang-orang adik baru CTT Bayi baru Bayi baru Oke Berapa lama proses dari mulai mengulik si lagu Tak Cukup satu kata ini sampai akhirnya rilis hari ini Suatu bulan yang lalu Suatu bulan lalu Oh persis sebulan ya Kurang lebih ya Eh berapa ya Berapa? Sebulan yang lalu lah Kurang lebih ya Kurang lebihnya Oke Ya waktu itu emang ada jadwal kayak buat workshop gitu buat tahun ini rilis lagu Oke Ya udah dateng Sebetulnya deg-degan banget Karena paling gak bisa kalo dadakan-dadakan gitu Oh Tapi kan dadakan selalu jadi biasanya Amin Kayak udah deg-degan Mas Beben ada kor Kayak gini-gini-gini Udah nemu Oh akhirnya gak rasa cocok nih gitu Iya jadi dia Tak Cukup satu kata Tak Cukup satu kata Kenapa judulnya Tak Cukup satu kata Atau sebenarnya lagu ini tuh menyampaikan pesan apa sih? Sebetulnya gak ada pesan dan makna yang bermanfaat Sebetulnya ini cuman lagu bucin, lagu gombal doang ke pasangannya Oh gitu Oh maksudnya meaningnya tuh itu Iya cuman kayak lagu-lagu bucin lah Intinya ini gak sih? Aku kan udah dengerin ya lagu kamu yang satu ini Dari dua hari lalu lah aku dengerin Wow Karena udah disounding Eh Cin nanti ngehasin podcast sama Jan gitu Oh dia rilis single baru nih pasti gitu Kayak aku dengerin Bener aku setuju Lagunya tuh bucin banget menurut aku Iya Bucin banget Yang kalo aku artikan sendiri Boleh kan memaknakan lagu? Boleh 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 Karena aku juga gak bisa maknain lagu itu Kalo yang aku maknain dari lagu Tak Cukup satu kata ini tuh Kayak intinya dia sayang sama seseorang Tapi gak bisa didefinisin cuman pake 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gak cukup bro Gak cukup Gak cukup Gak cukup juga Intinya kayak I love you aja gak cukup juga Nah iya gitu Gitu kan maksudnya Betul 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 Kayak gitu Pinter nih aku mengartikan sebuah lagu nih Nah tapi kamu sendiri kalo suka sama cewek brutal gak? Mencintai secara ugal-ugalan gak? Ugal-ugalan 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 parah Gitu kan? Parah Sampai dia gak bisa tidur pokoknya Jatuhnya serem ya Jan? Iya di teror kalo itu Eh kamu kan termasuk muda ya Menurut aku aja termasuk muda Berarti masih sekolah SMA ya? Masih SMA sekarang bener Nih berarti kamu berkarir sambil sekolah juga ya kan? Kalo misalnya aku boleh tau Mata pelajaran favorit kamu apa? Wow Pasti matematika ya? Hmm iya Fisika Fisika Gak 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 ada sebetulnya Pasti olahraga ya kan? Iya olahraga gak sih? Yang gak materinya banyak Yang kayak kalo ulangan juga Bisa lah Bisa Serius tapi olahraga paling suka? Iya Iya Kalo ditanya yang kurang mahir Iya Nah itu aku banyak kalo itu Nah Kamu ini gak? Kalo misalnya Kalo di dalam karir kamu Kamu kan nyanyi juga Kakak kamu nyanyi juga Kak Putri juga nyanyi kan? Hmm Kak Putri juga nyanyi Kalo diskusi untuk karir ini Sering gak sama kakak-kakak kamu? Jarang sebetulnya Karena Aku tipikal yang gak tau harus Gimana kan Tapi Aku Mulai berani Apa bukan mulai berani sih Mulai bisa Ada pernah nanya lah Oh oke Aku karena waktu dulu Pas masih pandemi Aku seringnya nanya ke Tete Tete Putri itu kan sempet bikin lagu juga Tete gimana Tete? Tete biasanya kalo bikin lagu Lirik dulu Atau musik dulu Atau gimana dulu Tete Putri lirik dulu katanya Oke Atau gak nada dulu Jadi Tete Putri kayak humming-humming gitu dulu Oh kayak gitu Nah kalo Aiki Baru sekali kalo nanya sama Aiki Waktu di Waktu di Eropa Emang susah banget ketemu ya? Iya Enggak sih sebetulnya kayak emang bingung aja nanya gimana Kayak waktu itu ada momen lagi makan bareng Lagi sarapan Terus kayak Ah nanya Itu pengen nanya Karena emang dari lama tuh pengen nanya Oke Ke Aiki sama Tete Putri itu Tapi kayak Sibuk Lupa Iya abis itu lagi sarapan Ah Gimana sih bikin lagu? Ah Gampangnya Gini 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 Baru dikasih tau kayak misalnya cari nada dulu Dari mana Dari mana gini gini Nah dari situ ada gambaran tuh Barulah Barulah gitu Oh Jadi kamu emang tipe yang ini ya Jarang obrol? Sama keluarga Enggak gak? Diskusi soal karirnya maksudnya Sama kakak-kakak? Bisa dibilang jarang Bisa dibilang jarang Tapi kalo ada kesempatan untuk nanya Pasti Terus aja Terus? Karena itu di hari itu setelah nanya itu aku nanya terus Gimana ah tadi? Gimana ah tadi? Aku gitu terus Beneran tanya Aiki deh Jadi Aiki tuh waktu Kalo gak salah waktu itu kan Aku gak nanya itu doang kan Kayak nanya kayak gimana cara pecah suara gitu-gitu kan Oke 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 Aiki Doremi Doremi nya Aiki gitu lah Oke Aku bilang Ngomong apa aja Gini Terus udah lupa Pas di mobil Abis bangun Gimana tadi A? Mungkin kalo bangun atau ada apa lupa Eh menurut aku kamu mah ini tau Rekam kalo Aanya udah ngomong Iya Jadi kalo lupa Oh tadi ngomong apa ya? Nah gitu Iya juga Sampai aku mau catet kan Oh gak usah deh Kayak terlalu beban gitu Catet ya? Pasti catet Eh tapi kamu kalo sekolah Setiap hari weekday Senin sampe Sampai Jumat Sampai Jumat Nyambangin antara kamu Nyanyi dan sekolah gimana? Biasanya kalo ada kerjaan ya Dipindahin ke weekend Atau engga kalo emang Mengharuskan untuk di weekday Entah itu pulang sekolah Eh pulang sekolah Pulang sekolah Pulang sekolah Pulang sekolah Atau engga izin Izin Tapi sekolahnya mendukung kan? Alhamdulillah mendukung Alhamdulillah mendukung Mendukung Jadi kayak gak susah lah ya Untuk Tetap berkarir tapi tetap sekolah juga Tetap sekolah juga harus Oke Nah Tadi kan kamu bilang Apa tuh? Enjan itu kan sebenernya dimulai untuk User game kamu Kamu suka banget main games ya? Tapi aku beberapa kali nonton Youtube Channelnya Papah kamu Aku pengikut Aku salah satu subscribernya loh Wow Biasa Aku sering banget ngeliat kayak Kamu tuh kalo di videoin pasti lagi main games Sebetulnya gak selalu loh itu Oh kebetulan ya Kebetulan Kebetulan Pasti biasanya kamu lagi belajar Itu gak kerekam Lagi belajar Lagi baca buku Lagi bersih-bersih rumah Ya gitu aku biasanya Itu gak kerekam pasti kan? Kerekamnya pas main games Betul Aku biasanya setiap hari belajar fisika Matematika Dan Kimia Jadi ini ya Ini klarifikasi langsung dari Enjan Nah biasanya aku emang ada jadwal khusus Oh emang Jadi setiap jam 4 sampe jam 4 lewat 1 aku Gak Sampe jam 5 Aku biasanya belajar Oh ini ya gak kerekam nih Di vlog-vlog Gak sayang banget Karena ayah datangnya jam 2 Iya Biasanya aku kalo liat soalnya lagi main games gitu Iya Terus ayahnya juga ngomong kayak Nge-game way nge-game way Iya main games mulu nih Seolah-olah aku nge-game mulu Padahal mah Engga kan Iya Aku liat Iya Nah Kamu suka main games? Emang games siapa sih yang kamu suka main? Banyak kalo aku Yang paling sering deh Yang paling sering Valoran paling sering Oh Valoran Eh tau 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 Walaupun aku gak gamers Tapi aku sering denger tentang Valoran-Valoran ini Terus apa lagi Shane Valoran? GTA GTA aku tau Game-game random biasanya Yang main-main sama temen-temen aja Sampai ngabisin uang gak kalo main games? Parah kan Iya lagi Parah ya Karena kamu tuh suka lupa Eh tapi aku pernah top up Udah sengaja kayak Duh berapa ya ini Terus keklik Terus ternyata kebeli Terus yang mahal Ya itu jadi panik Apalagi itu duit ayah Aduh Kamu bilangnya apa coba kaya Aku bilangnya biasanya Kalo udah ketekan udah kebeli Apa coba bilangnya kaya Aku biasanya belum izin Tapi izinnya pas udah kebeli Dia bilang Ya aku top up ya Iya oke udah Tenang Cuman buat tenangin doang izinnya jadinya Oh Kalo udah kepencet Udah kepencet Emang lebih baik minta Maafnya pada minta izin ya Iya betul Konsepnya ya Tapi izin dulu lah Iya Tapi Sekarang Enjan Kalo ditanya nih Dikenal Mau nya dikenal sebagai sosok yang gimana Terlalu serius ya Ya itu oke Penyanyi Bisa dibilang dong Mau lah Mau banget Iya Enjan adalah seorang penyanyi Tapi kamu suka nyanyi sejak kapan sih Enjan Sejak kapan ya, dari kecil kalau nyanyi aku dari kecil, sukanya kan Sukanya, sukanya Dari kecil Nah, sukanya sejak kecil, beraninya Nah, beraninya itu sempat ndet-ndetan ya Kalau bahasa selesai kayak, eh mau gak ya? Endet-ndetan gitu ya, maju-undur gitu ya Iya, gitu-gitu Abis itu berhenti karena jadi host Karena ayah ngajakin lo situ Iya, iya, aku tau Aku juga nonton Iya, dari situ sih sebetulnya ngebantu buat naikin kepercaya dirian aku ya Kepercaya dirian kamu, oke Abis itu kan jadi berani ngomong, jadi berani interaksi sama orang Oke Abis itu yaudah kayak ada nyanyi, yaudah ayolah coba Abis itu seneng, akhirnya kesampean apa yang aku pingin dari dulu gitu Oh, akhirnya ada keberanian dimulai dari kerjaan yang host itu Iya, betul Oh, i see Iya, 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 iya Tapi kalau sebenernya ya, first impression aku banget Apa tuh? Aku tuh pertama kali liat dia nyanyi Itu dimana ya, aku lupa banget Tapi aku pernah liat kamu nyanyi Liat langsung Liat, oh, di Taman Literasi Pertama kali liat kamu nyanyi Oh, itu ada kakak? Berona, ada Ngapain? Ngapain? Hah? Ngapain disana? Ya MC Oh kakak yang jadi MC Sorry banget, iya sorry banget kalau emang kamu gak liat aku Emang itu rame banget kan Jan Enggak, maksudnya di lapangannya kak? Iya Bukannya cowok yang gelap banget Ada dua MC-nya, aku dan Kak Willy Itu kakak ya? Astaghfirullahaladzim Aiki yang kamu tiba-tiba disuruh nyanyi inget kan? Iya Nah itu pertama kali aku liat kamu nyanyi Live Nah kalau itu aku gak liat kakak kan aku fokus ke Aiki Iya aku gak apa-apa juga Karena itu rame banget juga Jan Nah kalau mungkin ke yang waktu aku sendiri Itu aku inget sosnya Iya, iya, iya Ini yang kamu sama Aiki Iya, iya, iya Menurut aku ya Menurut aku first impression kamu tuh cool banget orang Jadi cowok tuh kayak Gulu ya Kenapa, kenapa bisa bilang itu Enggak Cool, kayak cowok keren gitu First impression First impression Kan belum ngobrol waktu itu, bener dong Nah sekarang kalau udah ngobrol Cool banget Cool banget lagi Parah bro Cool banget bro Itu emang deg-degan Makanya kayak Iya Oh jadi keliatannya kayak cool Kayak dingin banget gitu Kayak cool dingin parah Parah ya Parah Nah tapi Nah tapi genre yang kamu suka banget sebenernya apa yang kamu bawain? Yang kayaknya ini aku banget nih gitu Yang aku bawain sekarang-sekarang Yang aku udah rilis Iya sebenernya Pop juga kan Banyakan pop Tapi kamu sebenernya ada genre yang sebenernya Aku tuh sebenernya pengen banget coba genre ini gitu Oh kalo yang sering aku dengerin tuh RnB Kayak seru aja lagu-lagunya Iya kan? Kakak dengerin RnB juga Aku suka juga lagu-lagu RnB Menurut aku kayak Seru dan Seru asik Ada beat yang bisa digoyangin gitu Iya Macem-macem Bener Tapi tertarik gak? One day seorang enjan Akan coba bawain genre yang RnB Aku mau banget Mau banget Jarang tapi aku Siapa ya RnB yang Indonesia? RnB Indonesia yang udah Maksudnya yang kita kenal Dan Halif RnB Dan Halif RnB Seru tuh kayak gitu-gitu Kayak gitu-gitu Tapi kayaknya cocok deh sama pembawaan kamu yang cool banget ini Wow Ya amin semoga Semoga Iya kan? Semoga aku doain juga ya Semoga enjan bisa bawa genre RnB Amin Jadi kan bawa persona yang beda gitu loh Betul Iya kan? Nah By the way lagu si Tak Cukup Satu Kata ini Dari the whole lagu dari awal sampe akhir Iya Part mana yang jadi favorit njan? Hmm Enggak deng bagian Mana ya? Beribu kata lah Beribu kata pun tak cukup lihat sempurnanya dirimu Oh Fix kalo cewek digombalin kayak gitu Leleh sih Iya kan? Aduh iya sih Aduh iya sih Gak tau ya Iya iya oke Nah terakhir boleh gak Kasih kita satu alasan Kenapa kita harus denger yang lagu Tak Cukup Satu Kata Pokoknya buat kalian semua harus denger Tak Cukup Satu Kata Karena mungkin ini bakal bikin kalian merasa sayang sama pasangan kalian ya Mungkin? Mungkin ini mah mungkin Kalo gak punya pasangan? Kalo gak punya sayangan ya sama orang tua mungkin bisa Oh iya bener Pokoknya Ini sebisa mungkin sih kalian dengernya sama pasangan kalian ya Iya Bakal lucu aja gitu Supaya semakin ini ya Semakin Terasa kan? Terasa Iya betul Jadi kayak Kalian tuh bisa menyampaikan rasa sayang kalian itu melewati lagu ini Iya terutama buat kamu-kamu yang mungkin gak berani ngomong Betul Gensian gitu ya Kalo bisa langsung aja setelah lagu ini Tak cukup satu kata Di depan pasangan kamu atau gambitan kamu Di depan Misalnya kamu lagi naik mobil Kamu di depannya Iya Kamu play lagunya Kamu keluar aja udah tinggalin Biar dia dengerin lagu itu Iya biar dia mendalami lagu itu Fix abis itu jadian Ya fix banget Abis itu dia turun kan yang dari mobil Kamu mau gak jadi pacar aku Dia pasti gitu langsung Kenapa? Ditanya Ya karena kamu play tak cukup satu kata Iya benar Benar Karena satu kata aja gak cukup Iya Tak cukup satu kata Iya betul Betul Baik akhir aja opal gengs buat dengerin lagu Tak cukup satu kata Oke Pokoknya buat kalian semua opal gengs Jangan lupa buat dengerin Tak cukup satu kata Di semua digital streaming platform Mantap Sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya Sama kalo kamu lagi ngedate bareng sama GPTN atau pacar kamu Style lagu tak cukup satu kata Sampai beribu-ribu Iya kan Beribu-ribu Makasih ya Njan Terima kasih banyak Udah dateng ke Opal Studio Udah ngobrol banyak Terima kasih Opal gengs yang sudah nonton Opal Gym Session bareng sama Njan Jangan lupa streaming lagu tak cukup satu kata Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa doain lagi Semoga Njan rilis single lagi Amin See you on next Opal Gym Session Opal gengs bye-bye Dadah